Dari Jember, kita bergeser ke Bodowaso terkait dengan berita menarik lainnya. Melibanya, hasil panen jagung dengan kualitas bagus di Kabupaten Bondowaso, Jawa Timur membuat para petani menjalin mitra dengan produsen pakan ternak. Selain harganya lebih mahal, petani tak perlu lagi kesulitan menjual hasil panenya kepada Tenggola. Komoditi jagung di Kabupaten Bondowaso mulai menggeliat. Pada tahun ini, jumlah luasan potensi pertanian jagung mencapai 28.000 hektare. Hal itu membuat komoditi hasil tani ini menjadi magnet kemajuan pertanian. Untuk memaksimalkan lagi potensi tersebut, petani berinovasi menjalin kerjasama dengan sistem kemitraan dengan penyedia bibit kualitas sungguh serta dengan produsen pakan ternak. Harrison Haji, salah satu petani jagung mengatakan, adanya kemitraan ini membuat para petani mendapatkan beberapa keuntungan. Antara lain, saat tanam mendapat pendampingan dan pembinaan dari penyedia bibit jagung. Sedangkan saat memanen, petani tak perlu susah untuk menjual dan tentunya akan dibeli dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Jagung di Kabupaten Bondowaso seluas 28.000 hektare. Potensi luas lahan 28.000 hektare yang selama ini belum intensif. Dengan program ini, besar harapan kami, petani jagung, pertanian jagung yang ada di Kabupaten Bondowaso juga akan dapat menjadi pertanian yang intensif. Dan masyarakat Kabupaten Bondowaso dapat sejahtera melalui tanaman jagung. Sementara pembeli jagung yang merupakan perusahaan pakan ternak telah menjamin untuk membeli jagung petani yang menjalin kemitraan. Salah satu komunitas utama pertanian Kabupaten Bondowaso tersebut diharapkan kualitasnya lebih baik lagi, sehingga produk pakan ternak untuk peternak juga lebih baik. Ini teman-teman petani nanam ini kan belum tentu tahu mau jual kemana. Dengan kemitraan ini ada jaminan market yang sudah jelas bahwa kemitraan ini saat panen sudah ada jelas ada yang beli. Dan kami yang menampung hasil dari panen petani ini untuk industri kami. Jadi jagung ini kami proses di pabrik menjadi pakan ternak. Yang mana nanti pakan ternak juga akan berdampak terhadap peternaknya. Jadi industri ini bisa maju terus kalau saat ini piringan. Petaninya untung, peternaknya juga untung. Dari Bondowaso Rizki Kurnia, National TV melaporkan.